Buaya sepanjang 1 meter ini ditangkap warga di kawasan Pandanwangi, RT27, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis sore. Buaya yang tiba-tiba nyelonong ke pemukiman padat penduduk ini ditangkap dengan peralatan seadanya. Buaya sebelumnya terlihat mencoba masuk ke dalam rumah salah satu warga. Kehadiran buaya ini tentunya meresahkan warga sekitar sebab baru kali ini ada seekor buaya berkeliaran di pemukiman mereka. Usai menangkap buaya ini, warga kemudian melaporkan ke dinas terkait. Petugas BPBD Kota Balikpapan selanjutnya melakukan proses evakuasi. Buaya ini sendiri diketahui jenis buaya muara yang berbahaya dan dapat mengancam keselamatan warga. Kami menerima laporan dari warga, tepatnya di daerah Pandanwangi, sekitar pukul jam 17.00 waktu Indonesia Tengah, bahwa ada seekor buaya yang sudah dievakuasi oleh warga, yang sangat membahayakan lah ibaratnya. Jadi kami selaku BPBD Kota Balikpapan, tepatnya pos sektor baru Tengah, menindak lanjuti laporan untuk penangkapan seekor buaya tersebut. Itu tepatnya. Panjangnya berapa ya? Panjangnya sekitar 1 meter. Ini sepertinya buaya muara. Belum diketahui dari mana asal buaya tersebut hingga nyelonong ke rumah warga. Selanjutnya oleh petugas BPBD, buaya muara ini diserahkan kepada BKSDA Kota Balikpapan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, Aing News, melaporkan. Yang gereja itu lah. Dukesomeng? Iya.